SAIGU! GERASYAMAP! Pemberontakan pasukan militer swasta oleh Wagner Group Rusia ini pun sempat membuat pemerintahan Vladimir Putin ketar-ketir bos. Pasukan mereka disiagakan di jalan-jalan, bahkan kemarin tank-tank tempur Rusia sempat bersiaga di pusat kota guna menghadang serbuan pasukan Wagner Group ini yang sudah di tengah jalan menuju ke kota Moskow. Namun untungnya kudeta ini pun dibatalkan dan bos Wagner sendiri yaitu Mr. Yevgeny Viktorovic Prigozin pun kabarnya akan pergi ke negara tetangganya Rusia yaitu negara Belarusia. Nah, namun kita bukan mau membahas hal ini bos. Yang cukup menarik disini ternyata pasukan mata-mata FBI dari Amerika pun juga sedang memburu bos Wagner Group ini bos. Dan tak disangka dalam poster pencarian orang, FBI pun menyebut bahwa bos Wagner Rusia ini memiliki hubungan dengan negara kita Indonesia. Nah, cukup-cukup panas nih bos. Lantas bagaimanakah isi pernyataan lengkapnya dan hubungan apa yang dimilikinya dengan Indonesia setelah ini kita bahas bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas terkait konflik dan ketegangan antara Rusia versus Wagner Group ini tiba-tiba negara kita Indonesia pun menyatakan siap untuk menjadi penengah bos. Nah, atas tegang, bawah pun ikut-ikutan tegang nih. Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, berita pertama datang dari bos Wagner Group Rusia yaitu Bapak Yevgeny Viktorovic Prigozhin yang disebut memiliki hubungan dengan negara kita Indonesia. Admin kutip dari liputan6.com dan juga langsung dari situs FBI. Dalam poster pencarian orang yang diterbitkan oleh agen mata-mata FBI disebutkan bahwa bos Wagner ini pun memiliki hubungan dengan hanya tiga negara bos. Tak main-main, negara itu adalah Rusia, Indonesia, dan juga negara Qatar. Bukan kaleng-kaleng. Hanya tiga negara dan nama negara kita ikut disebutkan bos. Nah, walaupun saat ini Prigozhin sedang heboh kemarin mau mengkudeta Rusia, namun dalam file PDF yang dikeluarkan FBI tersebut ternyata tidak terkait dengan pemberontakan Wagner Group terhadap pemerintah Rusia pada Sabtu 24 Juni 2023 kemarin bos. Dalam pengumumannya, FBI pun menyatakan bahwa Yevgeny Prigozhin dicari terkait dengan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat. Kemudian dalam file terkait Yevgeny Prigozhin, FBI pun mencantumkan sejumlah informasi, antara lain nama sapaan, tempat tanggal lahir, keluarga negaraan, warna mata, ras, dan rambutnya, seperti yang kalian lihat pada layar berikut. Dan di sini Amerika pun menawarkan uang sejumlah 250 ribu dolar atau sekitar 3,7 miliar rupiah atas informasi yang mengarah pada penangkapan bos Wagner Group Rusia ini bos. Dan dalam file FBI itu dijelaskan juga bahwa Prigozhin berbicara bahasa Rusia, memiliki hubungan dengan negara Rusia, Indonesia, dan juga negara Qatar. Cukup-cukup panas nih bos. Lantas hubungan apakah itu? Oke lanjut namun sayangnya tidak dijelaskan secara detail, lebih lanjut mengenai relasi atau hubungan antara bos Wagner Rusia tersebut dengan negara kita Indonesia bos. Apakah neneknya yang orang Indonesia? Atau ia ternyata bekerja sama dengan pemerintah Indonesia? Atau bahkan Indonesia? Juga memiliki tentara bayaran yang bekerja dalam kelompok Wagner? Tidak disebutkan bos. Admin pun juga tidak tahu. Yang jelas di sini, agen mata-mata FBI Amerika ini pun menyebut bahwa bos tentara bayaran Rusia, Wagner Group ini, memiliki hubungan dengan negara Indonesia dan juga negara Qatar. FBI pun mengatakan bahwa Yevgeny Prigozhin merupakan seorang penyandang dana utama internet research agency atau IRA yang berbasis di kota St. Petersburg, Rusia. Dia diduga mengawasi dan menyetujui operasi campur tangan politik dan pemilu IRA di Amerika Serikat yang meliputi pembelian ruang server, pembuatan ratusan persona online fiktif, dan penggunaan identitas curian warga Amerika Serikat. Dimana tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menjangkau sejumlah besar warga Amerika Serikat dengan tujuan mengganggu sistem politik Amerika Serikat, termasuklah pemilu Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 silam. Nah, cukup-cukup panas nih bos. Menurut kalian, kira-kira apakah hubungan bos Wagner Rusia ini dengan Indonesia? Ada yang tahu? Atau yang punya bocoran? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bos. Dan untuk berita selanjutnya yang lebih panas, Indonesia pun tiba-tiba menyatakan siap menjadi penengah untuk membantu menyelesaikan konflik antara pemerintah Rusia dan tentara bayaran Wagner Group. Nah, bagaimana kah beritanya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosko. Oke, admin kutip dari CNN Indonesia, Menteri Pertahanan atau Menhan RI Bapak Prabowo Subianto, baru-baru ini mengatakan bahwa Indonesia selalu siap dan berusaha untuk menjadi penengah membantu setiap negara yang tengah menghadapi konflik. Hal itu pun diutarakan oleh Pak Prabowo saat beliau ditanya wartawan di Istana Negara Jakarta mengenai respon Indonesia atas situasi di Rusia baru-baru ini yang dihadapkan dengan pemberontakan tentara swasta Wagner Group. Padahal Rusia juga masih melancarkan invasinya ke Ukraina. Nah, terkait upaya kudeta Wagner Group ini, Pak Prabowo pun mengatakan bahwa Indonesia mengikuti dengan cermat perkembangan yang terjadi di negara Rusia. Dan saya kira kita sudah jelas, kita berada di posisi yang menghormati ketentuan-ketentuan internasional, hukum internasional, sikap politik luar negeri kita sudah sangat jelas, ujar beliau. Tapi tentunya, kita Indonesia memelihara hubungan baik dengan semua pihak, dan kita selalu mencoba jadi. Kita berusaha untuk menjadi penengah, jembatan kalau memungkinkan, dan kalau ada hasrat dari kedua belah pihak. Tapi terus, kita berusaha memberikan masukan-masukan yang baik, ujar Pak Prabowo menjelaskan tanggapan Indonesia terkait upaya pemberontakan Wagner Group Rusia. Nah, mantap-mantap jos nih bos. Artinya jika Indonesia dibutuhkan atau diminta untuk membantu atau menengahi, Indonesia pun siap menjadi penengah untuk membantu setiap negara-negara dimanapun itu ada konflik berada bos. Apalagi seperti negara sahabat Rusia yang baru-baru ini dihadapkan dengan pemberontakan di dalam negeri oleh Wagner Group, kalau invasinya ke Ukraina masih berlangsung dan semakin dipertanyakan keberhasilannya bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang Indonesia, Rusia, dan Wagner Group ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santui terus. Demi Indonesia Maju, Salam Indomex, Indomegisies! Terima kasih telah menonton!